Bimbingan keterampilan dan keahlian mengemudi mobil ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut Mulai dari teori, praktek, hingga troubleshooting mobil Tanya itu, Bapak Sekediri juga akan memfasilitasi ex-narapidana yang menjalani masa reintegrasi Masa pembesan bersyarat dan cuti bersyarat tersebut untuk mendapatkan SIM sesuai dengan prosedur yang berlaku Bimbing Nurliana, Kepala Bapak Sekediri, mengatakan pihaknya berupaya memulihkan kepercayaan diri para kliennya Beberapa pelatihan keterampilan dan keahlian telah diberikan sesuai dengan bakat dan minat mereka Kali ini, ia memandang bahwa pelatihan mengemudi mobil cukup diperlukan, apalagi saat ini dincar taksi online Diakuinya, ia juga bekerja sama dengan Polres Kediri Kota untuk membantu mencarikan SIM para klien tersebut Sehingga mereka setelah menguasai cara menyitir mobil, bisa langsung siap bekerja menjadi sopir Selama 3 hari, para klien yang dalam hal ini, masyarakat awam mengatakan Mantan narapidana yang sedang menjalani masa reintegrasi pembebasan bersyarat dan cuti bersyarat Yang sedang melaksanakan pembimbingan di Balai Pemasarakatan Diberikan pelatihan, keterampilan, setiap mobil Dengan harapan mereka nanti akan tumbuh rasa percaya diri Dengan rasa percaya diri itu, mereka akan kembali lagi ke masyarakat Untuk menjalani kehidupan dengan normal Meningkatkan kecakapan hidup dalam hal ini untuk tambahan, keterampilan Maupun juga tambahan untuk kehidupan sehari-hari Dengan modal dapat mengendarai mobil Mereka dapat diharapkan tidak mengulangi lagi kesalahan di masa lalu Dapat mengisi pembangunan dan dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, keluarga Sehingga bisa menjadi manusia yang berdaya guna dan berhasil Selain dibekali keahlian, apakah ada sertifikat dan juga diuruskan SIM? Salah satu yang menjadi menarik buat mereka Yaitu selain mereka diberikan keterampilan bimbingan pelatihan setir mobil Mereka juga dibekali dengan pembuatan SIM Jadi kami sudah melaksanakan kerjasama dengan Polresta Kediri Dalam hal ini, pada saat kegiatan pembukaan Mereka diberikan pengetahuan Pengetahuan tentang Undang-Undang Lalu Lintas Sementara itu, Sumarmi salah satu klien perempuan Bapas Kediri Mengaku memang sempat bercita-cita Ingin menjadi sopir taksi online Pihaknya cukup senang dengan adanya keterampilan ini Mengingat, bila ia mengikuti pelatihan di luar Pasti membutuhkan biaya yang besar dan kesulitan Ini dalam rangka mengundi mobil dari pihak Bapas Latihan ini ya? Latihan ya Apa aja, Pak, yang diajarkan? Yang diajarkan ya caranya mengundi, cara parkir, cara menanjak raik dilung Sudah bisa ini tadi? Ya, alhamdulillah agak lancar, Mas Sudah berapa kali sih, Mbak? Sudah tiga hari ini Terus rencananya apa ini, Mbak? Ya, misalnya kalau lancar sih mau ini, namar grab apa, besar gitu Mas, masih rencana Apakah juga akan dapat SIM juga ini? Iya, dapat SIM Berapa orang sih, Mbak, ini tadi? 15 orang Gimana terkait dengan pelatihan di Bapas ini? Ya, sangat membantu kita sih, Mas Mudah-mudahan untuk ke depannya ada acara seperti ini lagi dari pihak Bapas Jumlah klien Bapas yang mengikuti pelatihan tersebut berjumlah 15 orang Sedangkan sisanya mengikuti pelatihan dalam bentuk keahlian lain Dari Kediri, Yanwardeddy, KSTV Anggilan Bang Anggilanvat Anggilan bang Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton